Intro Assalamualaikum Sobat Raja Sobat Raja tau gak sih bahwa lingkungan akusus ini ada perayaan yang sangat besar sekali bagi bangsa Indonesia Yang perayaan kemerdekaan yang ke-77 Ngomong-ngomong 17an Sobat Raja tau gak sih bahwa Indonesia dulu banyak sekali disokong oleh pahlawan muslim Salah satunya adalah Raden Mas Haji Umar Syed Jokra Minoto atau lebih dikenal sebagai Hos Jokra Minoto Hos Jokra Minoto sendiri merupakan pimpinan terbesar di era Hindia Belanda yakni Syarikat Islam Sobat Raja tau gak sih bahwa Hos Jokra Minoto sendiri merupakan orang yang sangat karismatik Simpatik dan tegas sehingga beliau sangat ditunggu oleh anggota Syarikat Islam Dikisahkan pula tanpa setiap ceramahnya Hos Jokra Minoto ini juga menjabarkan konsep Masyarakat ideal dan mengumumkannya dengan nilai-nilai keislaman Al-Quran dan Hadis Pemikiran Islamis revolusionis juga mengantarkan beliau ke beberapa murid Untuk menjadi tokoh hebat Indonesia Selanjutnya kita beralih nih ke pahlawan muslima di Indonesia Sobat Raja udah pada akrab lah ya dengan Raden Ajung Kartini sebagai pahlawan emasifasi wanita Indonesia Kalau Rahma Elinus ya udah pada kenal belum? Beliau ini gak kalah hebatnya dengan Raden Ajung Kartini Oke guys kalau pada belum tau simak videonya sampai akhir ya Jadi Syekah Haja Rangkayo Rahma Elinusia atau lebih dikenal sebagai Rahma Elinusia Merupakan reformator wanita yang bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan pendidikan Islam Nah pada tahun 1923 Rahma Elinusia ini merintis sebuah lembaga yang bernama Diniah Putri Dimana di lembaga tersebut merupakan wadah belajar bagi seluruh wanita untuk mendalami ilmu agama maupun ilmu umum Padahal nih ya Sobat Raja Pada tahun tersebut itu gak wajar banget lah seorang wanita mendapatkan pendidikan eksklusif mengenai ilmu agama maupun ilmu umum Namun karena kedigihan dari Rahma Elinusia ini Akhirnya para wanita mendapatkan hak-hak mereka untuk belajar Oh iya Sobat Raja ini fun fact aja ya Saking cerdasnya Rahma Elinusia dalam mendirikan dunia putri ini sampai-sampai menginspirasi universitas terkenal di dunia Coba tebak Clunya itu universitas yang berada di Cairo, Mesir Ayo coba pada tebak Yap betul sekali Universitas Al-Azhar yang terinspirasi untuk mendirikan kuliah tulbanat atau fakultas khusus wanita di universitasnya Tak hanya berfokus pada dunia pendidikan saja Rahma Elinusia ini juga pernah tercatat sebagai pemimpin HH Nokai saat kependudukan Jepang di Sumatera Barat Dan juga pernah sebagai pelopor tentara keamanan rakyat saat revolusi nasional Indonesia Masya Allah keren banget gak sih beliau Udah pintar Menginspirasi banyak orang Islam lagi Masya Allah Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau ya Amin Yorobal Alami Nah selanjutnya dari bidang liter nih Terdapat Jenderal Kebanggaan kita semua Yaitu Jenderal Sudirman Nah Jenderal Sudirman sendiri merupakan Panglima Besar TNI pertama Di Indonesia Yang memiliki andal penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Nah selanjutnya diriwayatkan bahwa Pada masa remaja hingga dewasa Jenderal Sudirman merupakan sosok yang aktif dalam berorganisasi Terutama organisasi dalam keislaman Lantas kemudian Masyarakat terdahulu juga mengenal bahwa Jenderal Sudirman merupakan sosok yang agamis Karena ketaatannya dalam beragama Islam Nah lalu kering politik pertama Jenderal Sudirman dimulai ketika Ia bergabung dengan salah satu organisasi Yakni Organisasi PETA Atau Pembela Tanah Air Nah dari situ Ia belajar banyak mengenai ilmu militer modern Yang sebelumnya tidak ia dapatkan dari pihak Belanda Nah kemudian Orang Grilia dalam keselangan umum 1 Maret 1949 Menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia Yang mana pada saat itu dipimpin atau dikomando oleh Jenderal Sudirman Nah dari situ Jenderal Sudirman pun diangkat atau dikumpulkan menjadi salah satu Dari 3 Jenderal Bintang 5 di Indonesia Nah Sobat Raja Ini tadi nih 3 pahlawan muslim Indonesia Yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia Terus kalau Sobat Raja sendiri Paling ngefans sama yang mana nih Coba komen di bawah ya Oke Yaudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih